Back International Jepang Takehiro Tomiyasu diturunkan sejak menit awal saat Arsenal bertandang ke Selhus Park menghadapi Crystal Palace pada lanjutan Liga Primer Inggris 2023-2024. Naas, ia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-67 akibat diganjar kartu kuning kedua setelah didakwa melakukan pelanggaran terhadap Jordan Ayo. Sebelumnya, ia telah menerima kartu kuning pada menit ke-60 akibat dianggap mengulur waktu saat melakukan lemparan ke dalam. Arsenal berhasil mencuri poin penuh atas tim tuan rumah berkat gol sematawayang dari Martin Odegaard melalui titik putih pada menit ke-53. Hadiah penalti tersebut diberikan kepada Arsenal setelah keeper Crystal Palace, Sam Johnstone melakukan pelanggaran atas Eddie Nketiah di dalam kotak terlarang. The Gunners berhasil mengunci kemenangan tipis 1-0. Statistik menunjukkan Arsenal berhasil unggul dari sisi penguasaan bola sebesar 54% dan menciptakan 3 shot-on target dari 14 percobaan tembakan. Kemenangan ini untuk sementara membuat Arsenal merangsat ke posisi ketiga klasemen Liga Primer Inggris dengan 6 poin. Hasil dari 2 kemenangan dari 2 laga. Selanjutnya, The Gunners akan menjamu Fulham di Emirates Stadium pada 26 Agustus mendatang.